Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nurul Wala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nurul Wala. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab ke-6 dengan tema petir menyambar. Yang mengisahkan Hai terinspirasi oleh pengalamannya melihat api yang muncul dari sambaran petir untuk mencari makna dibalik fenomena tersebut. Yang menghubungkan antara api dengan kehangatan hidup yang telah hilang dari ibunya. Ini bentuk pencarian esensi kehidupan dan kekuatan yang membuat kehidupan. Hai pun bereksperimen dengan api. Ia mencoba membakar apa saja hingga menemukan cara untuk mempertahankan api. Ini menunjukkan sifat manusia dimana manusia selalu ingin mencari tahu, bereksperimen, belajar dari pengalaman, hingga menemukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat. Hai pun menyadari bahwa jiwa adalah sesuatu yang berbeda. Jiwa adalah sesuatu yang membuat dirinya hidup dan berpikir. Jiwa dan tubuh adalah entitas yang terpisah. Hai pun terdorong untuk membedah organ-organ hidup lainnya guna mempelajari fungsi organ dan juga menemukan asal mula kehidupan hingga ia mempelajari kehidupan secara ilmiah. Baik langsung saja kita memasuki bab ketujuh dengan tema alam. Aku membuat tempat tidur dari lumut paling lembut yang bisa ditemukan di pulau ini, yang kuletakkan di sebelah api di dalam gua. Aku juga menyiapkan tempat tidur dari lumut buat teman kura-kura. Alang-alang kering kumanfaatkan sebagai pintu untuk ruang penyimpanan makanan agar terlindungi dari hewan-hewan. Di dalam ruangan itu, aku menyimpan makanan yang telah kukumpulkan, seperti telur-telur yang belum diarami ibunya. Aku menambah koleksi senjata berburu dengan memanfaatkan senjata dari hewan-hewan lain. Aku menggunakan tanduk sapi liar sebagai ujung tombak. Aku juga mulai memberi makan kuda liar supaya bisa dijinakan dan ditunggangi. Dengan begitu, aku lebih mudah menangkap hewan buruan. Meski sibuk mengolah berbagai peralatan, pada saat yang sama aku terus mempelajari dan mengamati dunia secara menyeluruh. Aku mempertanyakan perbedaan satu dengan hal lainnya. Misalnya perbedaan batu dengan kura-kura. Ternyata, mahluk-mahluk yang kusebut hewan, seperti teman kura-kura, teman beo atau elang, rusa, dan ikan, semuanya dapat bergerak bebas. Perbedaan lain antara hewan dan tumbuhan adalah hewan memiliki indera sepertiku. Sedangkan tumbuhan tidak. Hewan memiliki telinga, mata, dan lidah. Jadi aku menduga mereka dapat mendengar, melihat, dan mengecap sepertiku. Tidak seperti hewan, tumbuhan termasuk pohon, semak, bunga, Tidak dapat bergerak bebas, dan tidak memiliki indera yang sama untuk merasakan dunia. Tumbuhan berasal dari biji, sedangkan hewan dari telur, seperti amfibi, reptil, dan burung. Atau lahir dari ibunya, mamalia. Tapi mereka juga memiliki kehidupan. Tumbuhan bertumbuh, lalu mati dan membusuk. Sama seperti hewan. Semua makhluk hidup ini akan mati. Ada lagi benda-benda seperti tanah, batu, pasir, air, udara, dan api. Tapi mereka tidak masuk ke dalam jenis makhluk hidup. Mereka lebih rendah daripada tumbuhan dan hewan. Jadi tidak terlalu rumit. Atau jangan-jangan mereka justru lebih tinggi karena tidak akan mati. Akankah mereka mengalami kematian? Aku perhatikan setiap hal memiliki kepentingan yang sama tingginya dengan hal lainnya. Aku mencari sifat-sifat yang dapat menghubungkan semua yang tengah aku amati ini. Sesuatu yang dimiliki oleh setiap makhluk. Apa bersamaan pasir dan lemur? Memang aku tidak langsung menemukan jawabannya, namun dari malam ke malam aku terus berpikir untuk mencari jawaban. Ketika aku menjatuhkan batu dari tebing, batu itu mendarat dengan keras. Aku sudah tahu itu. Sementara ketika aku menjatuhkan selai bulu, bulu itu akan melayang turun dengan perlahan-lahan. Rupanya ada perbedaan antara benda yang berat dan ringan. Aku juga memperhatikan bagaimana asap dari api membumbung ke udara, sedangkan benda-benda lainnya cenderung terjatuh ke tanah. Inilah sifat-sifat yang dimiliki sesuatu, seperti hidup atau mati. Aku mengetahuinya pertama kali ketika membandingkan sebutir pasir dengan teman kura-kura. Terdapat perbedaan pada bahan-bahan yang membentuk keduanya. Misalnya, ada yang keras, lembut, empuk, panas, kuat, atau lentur. Buah pisang punya rasa dan permukaan yang berbeda dengan batang pohon pisang. Air berbeda dengan udara. Bulu berbeda dengan tulang. Semuanya bergantung pada unsur-unsur pembuatnya. Unsur-unsur pembuat itu kesebut bahan atau materi. Kedua, setiap kali melihat kesekeliling, aku menemukan beberapa sifat penting yang berbeda-beda di setiap benda. Aku memandang teman kura-kura, lalu memandang langit, dan memahami bahwa keduanya memiliki perbedaan tertentu, tetapi juga punya kesamaan. Sama-sama menempati ruang. Mereka berada di satu tempat yang tidak dapat dibagi dengan benda lain. Saat burung terbang di angkasa, tidak ada udara di tempat burung itu berada. Penyebabnya adalah karena burung itu memakan tempat. Semua yang kamu lihat membutuhkan ruang. Tidak ada benda yang sangat tipis dan kecil sehingga tidak memakan tempat. Bahkan sebutir pasir pun membutuhkan ruang. Ketiga, aku mengamati bahwa apapun bahannya, semua benda itu tertuang dalam cetakan bentuk tertentu. Setiap kura-kura memiliki bentuk khas sendiri. Setiap buah kurma memiliki bentuk tertentu. Setiap butiran pasir dan setiap pohon palem memiliki bentuk khusus. Begitu juga aku. Segala sesuatu memiliki bentuk dan tidak akan mudah hancur. Bentuknya bisa berubah menjadi bentuk lain apabila terjadi tabrakan besar dengan benda lain. Tumpukan pasir akan robo jika diterpaombak. Aku bisa terluka jika diserang rusa jantan. Selain itu, segala sesuatu mampu tumbuh, kemudian hilang atau hancur secara perlahan. Setiap benda bisa mengalami perubahan bentuk, tapi tetap saja ia punya bentuk tertentu yang khas. Setiap benda memiliki bentuk tertentu pastilah begitu. Betapa menakjubkan melihat semua rusa memiliki bentuk yang kurang lebih sama. Begitu juga dengan semua burung bewa, semua individu dari spesies yang sama terlihat sama bentuknya. Burung bewa satu dengan yang lainnya tentu saja bisa terlihat perbedaannya. Mereka memang tidak persis sama, tapi mirip. Materi pembuat sesuatu memiliki bentuk yang tetap. Bentuk dan materi, yaitu bahan, menentukan keunikan suatu benda. Kesimpulanku kali ini adalah bahwa segala sesuatu menempati ruang, terbuat dari materi, serta memiliki bentuk. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hal-hal tersebut. Aku berpikir keras selama berhari-hari sambil menatap bintang-bintang atau mengamati kakiku di danau. Ketika seekor ikan berenang melewati kakiku, aku merasa takjub saat melihat bentuk kakiku sendiri. Bagaimana bisa begitu ya? Dari mana asal bentuknya? Aku mencari-cari energi pembentuk di mana-mana. Tapi yang kutemukan hanyalah hasil dari energi pembentuk itu. Sebuah material yang memiliki berbagai bentuk. Mengamati segala sesuatu di pulau dengan cara seperti ini menjadi pengalaman indah bagiku. Setiap bunga, kurma, ulat, bunglon, lay rumput, dan tetes air terlihat istimewa di mataku. Aku memandang dan mengamatinya dengan segala kemegahannya. Mereka sekarang terlihat lebih hidup dan nyata dibandingkan yang kulihat sebelumnya. Baik, sekian baca buku kali ini. Mengenai bab selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Putri Anissa Azhara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!